Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai computed property. Apa itu computed property? Computed property adalah property yang mana hasilnya merupakan hasil komputasi ataupun hasil filter dari variable yang lain. Contohnya disini saya punya books ya. Nah kita bisa membuat variable atau property yang lain yang mana merupakan hasil komputasi dari books ini. Maksudnya gimana? Langsung saja saya beri contohnya ya. Jadi disini saya harus membuat computed. Nah kuncinya adalah disini, disini kita harus, kalau yang di atas tadi adalah method, disini namanya adalah computed. Kemudian kita bisa tentukan property atau variable yang akan kita hasilkan sebagai hasil filter atau hasil komputasi dari books. Misalnya adalah filter atau hasil komputasi dari books. Misalnya adalah filter atau hasil komputasi dari books. Ini adalah hasil komputasi dari this book. Kemudian kalau ini masih tidak kita ubah ya, this book itu artinya hasilnya sama persis dengan yang ada di books ini. Kita coba ganti ya, ini kita ganti menjadi filter books. Lalu kita lihat hasilnya, oke disini belum tampil, artinya ada yang salah masih. Oke ini filtered books. Nah ini sudah tampil ya. Filtered books, kita masukkan ke sini, filtered books, oke. Semuanya yang ditampilkan ada 4. Lalu kita bisa lakukan modifikasi di filtered books ini. Apakah kita hapus salah satu elemennya? Atau kita lakukan filter gitu ya, kita pilih. Apa yang kita filter? Nah ini kita bisa tentukan disini. Saya hanya akan menampilkan buku yang isfafnya bernilai true. Jadi ini ada filter, formatnya seperti ini. Jadi setiap books nanti akan diiterasi. elemen ikterasinya adalah book ya. Jadi book ini akan menjadi salah satu elemen di dalam books. Kemudian akan dicek yang mana yang isfafnya bernilai true. Kita save, lalu kita tampilkan. Maka disini hanya akan tampil 3. Nah ini adalah fungsi dari computed property. Kemudian kita coba untuk menambahkan satu lagi yang false. Kita akan lihat hasilnya. Nah disini yang tampil hanya 2. Nah jadi computed property ini bisa kita gunakan untuk memilih data yang akan ditampilkan. Demikian untuk materi. computed property kali ini silahkan kalian untuk mencobanya. Terima kasih.